Rusia terus membombardir Kharkiv dengan rudal pada Rabu 2 Maret 2022. Salah satu rudal dilaporkan menghantam gedung Dewan Kota di timur Ukraina tersebut. Sebagaimana dilansir Reuters, wakil gubernur di kawasan tempat Kharkiv berada, Roman Semenuka, mengonfirmasi bahwa gedung Dewan Kota memang menjadi sasaran rudal Rusia. Rudal itu menghantam gedung Dewan Kota di hari kedua Rusia menyerang habis-habisan Kharkiv. Sepanjang hari pertama, 21 orang dilaporkan tewas akibat gempuran Rusia. Tak hanya gedung Dewan Kota, sejumlah bangunan lainnya seperti kantor kepolisian, rumah sakit, hingga kampus juga menjadi sasaran serangan Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina saat ini sudah memasuki hari ketujuh. Perang ini pecah setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan operasi militer di Donbass, wilayah di timur Ukraina yang dikuasai separatis pro-Rusia pada kamis pekan lalu. Tak lama setelah itu, pasukan Rusia merangsek masuk Ukraina melalui utara, selatan, dan timur. Ukraina lantas membalas serangan atas nama mempertahankan diri. Perang pun seketika pecah. Rusia masih terus membombardir sejumlah kota di Ukraina, termasuk ibu kotanya Kiev. Tak hanya militer, sejumlah warga sipil juga tewas akibat serangan Rusia ini. Total setidaknya 136 orang di Ukraina tewas karena gempuran Rusia. Ukraina dan Rusia sudah sempat menggelar perundingan pada Senin 28 Februari 2022, tapi gagal mencapai kesepakatan. Mereka kemudian dijadwalkan menggelar perundingan kedua pada Rabu 2 Maret 2022. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!